Puluhan warga Kampung Puncak Malanding, Desa Sumberjaya, Kecepatan Tegal, Bulet, Kabupaten Sukabijau Barat yang tergabung dalam kelompok tani berkah Jaya Arobi lakukan panen raya sayuran di lokasi bercocok tanam. Ada sekitar 15 jenis sayuran yang dipanen oleh seluruh anggota kelompok tani wanita ini dan mencapai puluhan kilogram. Mereka bercocok tanam di tiga lokasi lahan kosong yang tidak terpakai dan dimanfaatkan menjadi perkebunan sayuran organik. Luar biasanya, hasil panen raya ini mereka bagikan secara gratis kepada warga sekitar yang membutuhkan, terutama kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19. Hasil panen ini sebagian mereka kumpulkan dan juga mereka kemas ke dalam sebuah kantong plastik untuk dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Dengan cara berkeliling kampung, berjalan kaki membagikan sayuran dari rumah ke rumah. Kelompok tani yang beranggotakan sebanyak 41 orang wanita ini sudah berjalan sekitar dua tahun. Selain mesejahterakan anggotanya, setiap bulan saat panen tiba, mereka selalu berbagi kepada warga yang membutuhkan dari hasil panennya tersebut. Dan mereka juga ikut serta dalam peningkatan perekonomian di daerahnya. Untuk hasilnya, kami bagikan ke masyarakat yang membutuhkan, terutama kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Dan sisanya, kami jual. Untuk lahan, kami ada tiga titik. Karena lahan yang sangat sempit dan ada lahan yang tidak terpakai sama masyarakat, kami manfaatkan sebaik mungkin untuk menutupi ekonomi masyarakat, terutama ekonomi anggota.